Mengapa Eiuplosephalus memakai baju besi? Apakah ini gempa? Apakah itu gempa teman-teman? Oh bukan, ada dinosaurus ini. Kiki awas, Weki. Kiki, ada kura-kura besar. Apakah itu kura-kura? Itu bukan sekor kura-kura, ini adalah dinosaurus dengan baju perang punggung. Ayo kita cari tahu namanya. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Nah kira-kira ini adalah dinosaurus apa teman-teman? Ayo kita cari tahu binatang apakah ini? Karena di punggungnya ini banyak sekali seperti duri ya. Baju perang di badan yang kuat. Wow, ternyata ini adalah bagu perang nih teman-teman. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini? Anggota tubuh pendek. Tentungan bertulang pada ekornya. Dan ini kepalanya. Kepala yang keras. Eupelocephalus. Eupelocephalus hidup selama periode kristaseus. Ini adalah jenis ankylosaurus dan juga disebut dinosaurus, Teng. Kenapa ini disebut dinosaurus, Teng? Lihatlah. Eupelocephalus memiliki baju perang yang keras di kepala dan badannya untuk berlindung. Wah, keren ya, Teng. Ini seperti Teng dengan baju perang. Seperti Teng, teman-teman. Apakah Eupelocephalus menembaki musuh-musuhnya sama seperti Teng? Tentu bukan. Tentu bukan, teman-teman. Taukah kamu cara Eupelocephalus menyerang musuh-musuhnya? Oke. A. Dia menyerang musuh-musuhnya dengan ekornya. B. Dia menabrakkan kepalanya ke musuh-musuhnya. C. Dia menggigit musuh-musuhnya hingga jatuh. Yang mana nih, teman-teman? Sepertinya dengan ekornya ya. Itu benar. Nah. Kamu benar. Eupelocephalus mengayunkan tentungan tulang pada ekornya untuk mengusir dinosaurus lainnya. Wah, ternyata ekornya juga kuat, teman-teman. Itu salah. Eupelocephalus adalah dinosaurus herbivora. Hah? Eupelocephalus memiliki hidung yang peka. Dia dapat mencium dan menemukan buah-buahan yang tersembunyi. Ayo kita cari tahu. Eupelocephalus memiliki indera penciuman yang bagus. Dia dapat mencium bau kacang-kacangan. Ayo kita cari tahu tempat kacang-kacangan itu berada. Di mana ya? Di sini, teman-teman. Dia makanannya adalah kacang-kacangan. Mari kita cari lagi ya. Ada di mana lagi nih. Nah, ini dia nih. Eupelocephalus dapat menggali kotoran dengan mudah untuk menemukan kacang-kacangan dengan anggota tubuhnya yang gesit. Oke. Mari kita coba. Wow, dapat lagi. Mari kita cari lagi, teman-teman. Wah, ini ada apa ini? Ada lebah nih. Oh, di sini nggak ada. Nah, ini dia. Mari kita hancurkan lagi, teman-teman. Nah, dapat lagi. Eupelocephalus sudah kenyang. Terima kasih. Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Eupelocephalus memiliki baju perang tebal di punggungnya. Dia memiliki pentungan bertulang pada ekornya. Dan indera penciuman yang kuat. Kamu benar. Ayo kita lanjutkan. Ayo kita perbaiki model dinosaurus. Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu tempat Eupelocephalus bersembunyi. Nah, mari kita cari tahu. Nah, ini dia dapat. Eupelocephalus. Dia sembunyi di situ. Di mana lagi dia bersembunyi? Nah. Eupelocephalus. Di mana lagi nih? Nah, ada apa lagi. Eupelocephalus. Dapatkah kamu menyatukan Eupelocephalus? Oke. Kita keser gambar-gambar untuk menemukan anggota tubuh Eupelocephalus. Nah. Kita keser lagi teman-teman. Bukan. Nah. Ayo kita pindah dan temukan fosil dinosaurus. Oke. Kita bersihkan. Yang kita lihat kita menemukan fosil dinosaurus. Nah, ini dia teman-teman. Terima kasih telah menonton!